Saudara kuliner Rujak Simpang Jodoh tak hanya sekedar UMKM biasa. Selain memiliki racikan khas, lokasi jajanan tradisional ini juga memiliki cerita unik. Berikut liputannya. Namanya memang cukup unik, Rujak Simpang Jodoh. Lokasinya ada di Jalan Pasar 7 Simpang Jodoh, Tembung, Kesamatan Percut Setuan, Teli Serdang, Sumatera Utara. Rujak Simpang Jodoh ini sudah tenar sejak tahun 70-an. Konon ceritanya lokasi ini menjadi tempat muda-mudi sekitar dan bekerja perkebunan, nongkrong sambil menikmati jajanan Rujak. Disinilah muda-mudi pada masa itu saling berinteraksi satu dan lainnya hingga akhirnya menjadi lokasi ajang pencarian jodoh. Hingga kini, Rujak Simpang Jodoh masih tetap bertahan. Secara turun-menurun, mereka tetap mempertahankan racikan khas mereka. Kualitas racikan bumbu rujak juga cukup memanjakan lidah, di mana racikan khas turun-temurun ini memiliki tambahan. Salah satunya menggunakan pisang batu yang dicampur dengan gula merah. Anak pedagang di lokasi ini mengatakan mereka berdagang rujak turun-temurun dari ibunya. Lokasi ini dulunya memang sebagai lokasi berkumpul muda-mudi pada tahun 70-an silam. Dari tahun 60-an sudah ada Rujak Simpang Jodoh ini. Oh, jadi ini sekarang turun-temurun ya? Ya, turun-temurun ada tiga temurun ya kan, dari nenek, mama ke anaknya. Terus itu kenapa namanya Simpang Jodoh? Karena kan sini banyak pertemuan, orang-orang di Rujak, ketemu jodohnya, 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 apa semua, gitu lah. Waduhnya kayak gitu? Iya, dunia Simpang Galai namanya. Terus ada bumbu khas nggak sini, Kak? Adalah, pakai pisang, itulah ciri khasnya, ya kan, dari Rujak Simpang Jodoh. Pakai kacang dia, ya kan. Walau beda sama lain? Sama lain, kadang kan nggak seperti ini, dia ada yang nggak pakai kacang, ada yang diulah, agak dimasak, dia pakai kacang. Sementara salah seorang pembeli dia, Fitriana, mengatakan dirinya selalu membeli Rujak Simpang Jodoh sejak 11 tahun terakhir. Rujak Simpang Jodoh dirasa cukup enak dan beda dari Rujak di tempat-tempat lain. Beda lah, kalau seandainya kita beli di sini kan, apanya itu langsung dibuat, bumbunya kan, terus buah-buahnya juga masih segar-segar, jadi rasanya itu sama rujak yang lain itu beda. Kayak macam gula kan bumbunya itu kan, dia memang asli gula merah, nggak ada campuran-campuran yang lain. Ada puluhan pedagang rujak di lokasi ini. Awalnya mereka hanya menggunakan lampu sentir bila malam tiba. Namun seiring waktu keberadaan mereka telah ditata oleh pemerintah dan sudah menggunakan steling. Sehingga menjadi lebih rapi dan menjadi salah satu pusat jajanan favorit. Rujak Simpang Jodoh juga menjadi ikon jajanan tradisional di Deli Serdang dan sekitarnya. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara